yo Oke Coy kembali lagi bersama saya will dan di Helo WL dan kali ini kita lanjutin lagi game Roblox Island ya guys ya di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian cara farming cara dapetin koin di Roblox Island ini dengan cara makces makpleng auto kaya gitu loh boy caranya itu kayak gimana caranya itu dengan farming gerbong Oke tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke pembahasannya buat kalian yang belum subscribe kalian klik tombol subscribe dulu jangan lupa diklik like-nya juga ya kan ya biar nanti kalau aku upload video yang menarik lainnya biar kalian nggak ketinggalan nih Oke caranya tuh gimana coy caranya itu kalian buat gerbongnya di sini di alat yang namanya anvil nih ya kalau kalian belum punya anvil kalian buat dulu di workbit itu ada aja coy atwil kalau udah punya anvil kalian tinggal tekan F aja nah ini nih alat yang perlu kalian buat ini nih namanya dirbok ya guys ya dirbok ini guys gerbong ini kalian ada dua opsi untuk menjualnya guys ya yang pertama itu kalian bisa ke menjual ke orang ya guys ya caranya itu kayak gini cara menjual ke orangnya dia bisa kalian klik explore ini kalian klik explore habis itu nah disini ini ada kayak pulau-pulau yang publish item gitu guys itu biasanya itu mereka bisa membeli atau menjual barang-barang yang mereka inginkan gitu loh dan aku sempet menemukan juga ya guys ya gerbong ini ada yang mau beli dengan harga 150.000 koin per pts-nya ya bisa kalian bayangkan 150.000 pts per apa namanya per pts-nya kalau kalian 10 punya 10 kalian sudah dapat 1.500.000 boy dan kalau kalian punya 100 kalian berdapat 15 juta berarti ya guys ya itu mantap lagi kalau kalian udah punya 1000 bahkan pasti lebih mantap lagi boy dan untuk opsi keduanya nih guys ya itu kalian bisa ke sini kalau misal kalian udah muter-muter nyari yang mau beli nggak ada ya guys ya kalian bisa ke kota nggak wesa benar emang kayak dunia aja nah habis itu kalau udah di kota kalian tinggal pelok kanan gerak sini boy namanya ini adalah Jack nah si Jack ini si Jack seorang mekanik ya guys ya katanya si mekanik nah disini kalian bisa sel disini boy tapi kalau di nvc ini agak murah ya guys ya 30.000 satu pts-nya tapi itu udah tergolong mahal banget ya boy ya udah udah tergolong mantep banget satu pts itu 30.000 woy satu pts boy oke dan tanpa banyak pasapasi ya guys ya kita langsung bahas aja cara gimana gimana caranya untuk ngebikin si ininya ya gerbuknya ini kalau kalian lihat di sini nih guys nah ini di sini ini kita yang kita butuhin itu adalah copper root abis itu steel bolt dan steel plate Oke jadi yang pertama aku bakalan jelasin ke kalian acara the dapetin copper root ya bisa ke perutnya nah kau perutnya itu kalian harus punya yang ini dulu woy tempat tambang ya guys ya Nah kayak ginian nih yang warnanya coklat ya guys ya coklat-coklat kemerahan gini soalnya ada yang gold ada yang gue juga itu warnanya kuning kayak gini boy nah ini jangan pakai yang gini aja cari yang merah Oke kalau udah cari yang merah gini kalian tinggal pasangin drill coy Oh bentar kayak gini nih kebalik-kebalik pasti tengah-tengah ya coi soalnya dirinya di tengah gitu oke kayak gini boy nah habis itu belakangnya itu kalian kasih conveyor satu terus kalian kasih call totem boy Oke kalau udah gini nih kalau totemnya udah kepasangnya autoaktif ya boy terus habis itu kalian kasih ini lagi satu kasih call totem lagi kenapa kalau totem lagi karena akan kita kasih smelter woy di atasnya ya di apa di depannya ada depannya Oke mana smelter gua ya ini kita kasih smelter di sini kalau udah ada smelter di sini ya seperti biasa lah ya kalian itu butuh namanya preswet wos tuh kan udah hati boy aku sampai kaget aja nah disini ini ini dia akan keluarnya kayak koper koper or ya guys ya habis itu dikasih smelter dia keluarnya itu bakalan ada kayak koper angkat ya guys ya habis ini dia keluar koper angkat boy Oke bentar aku mau dulu ya guys ya mau memperluas tanahnya dulu nah oke untuk mendapatkan koperut ya bisa koperut kalau kesehatan ya itu setelah jadi koperang kayak gini kalian butuh alat yang namanya copperpress boy ya copperpress kayak gini nah ini aku lupa copperpress ini butuh batu bara apa enggak kayaknya enggak ya Nah abis itu kalian harus punya alat yang namanya ini boy factory mold ya guys ya factory mold nah ini dia ngepressnya sesuai factory yang kalian kasih ya kalau kasih kalian kasih factory yang plate dia pakai jadinya copperplate kalau kalian kasih yang boleh jadinya powerball karena kita mengendaki kita kita menginginkan ya kita jadinya itu adalah copper apa namanya copper road jadi kita kasih road factory mold ya guys ya Oke kita pencet F disininya kita kasih road factory mold nah kayak gini nih jadi nanti dia bakalan menghitung ya guys ya untuk 20 copper angkat yang masuk itu bakalan jadi satu eh top apa namanya copper road jadi copper road nah oke tinggal kita kasih ini coy apa namanya industrial chest seperti ini Oke mantap nah untuk koperutnya udah jadi ya bisa cara buatnya kayak gitu ya guys ya dan yang kedua kita bahas eh sahabah sih yang kedua itu kita bahas cara mendapatkan yang ini boy apa namanya steel steel bolt sama steel plate ya guys ya steel bolt sama steel plate ini ke kalian itu butuh yang namanya yang pertama kan butuh metal voice melter itu udah pasti ya guys ya ini udah aku bikin layak kayak gini ya guys ya nah supaya gampang gitu sebenarnya layoutnya itu bisa kalian sesuai dengan kreativitas kalian sendiri ya kreativitas kalian sendiri ini kalau kalian eh pingin miru layout ku boleh-boleh saja seperti ini ya bisa bisa kalian tiru terus meleternya ini kita eh disini boy kita taruh disini dulu 122 Aduh ngantol Hai bentar Nah untuk smelter ini ya coy ya ini bakalan kita kasih yang namanya apa Iron itu loh guys Iron apa sih namanya lupa lo Iron totem Oke bentar ya kita pasang-pasang terlebih dahulu nah kayak gini nih boy kita kasih Iron totem 123 123 123 pastinya butuh ini ya guys ya call totem juga buat buat bahan pakernya teng-teng oke kita kasih Iron totem seperti ini ya guys ya Oh kayak gini nih nah kalau udah seperti ini dia keluarnya itu masih berupa Iron guys belum jadi steel kita perlu jadiin steel dulu caranya tuh kayak gimana caranya itu ke depannya ini bentar kalian kasih Conver dulu ya guys ya Conver seperti biasa kasih call totem karena depannya mau kita kasih steel mill biar Ironnya biar Iron ingotnya itu Iron ingot apa ingot gitu ya udahlah itu aja itu bisa jadi steel boy mana 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 nah ini nih steel mill ini alatnya itu kayak gini wajar bentuknya ya wajar nah kalian kasih kayak gini nih biar keluarannya jadi steel mill boy eh kok jadi steel mill biar keluarannya itu jadi steel steel lah kok enggak pas coy apakah layak takku salah kayaknya enggak sih ya guys ya oke tinggal satu nih nah oke ini keluarnya pasti udah berupa steel ya guys ya kita kasih Conver dulu disini kayak gini ya guys ya aku lihat itu mau mau jadiin satu gitu loh ini tapi kenapa kok sulit banget gitu oke kayak gini ya guys ya Tarek sini kurang itu keluarnya udah berupa steel boy keluarnya boy wah kurang satu itu ternyata disono nah ini kurang satu boy Oke mantap terus yang madep sana masih belum nah ini kan dia keluarannya masih berupa itu ya guys ya apa namanya Steel Anget Steel Anget ini perlu kita press kayak tadi coy perlu kita press dulu caranya itu gimana caranya itu pakai yang namanya Steel Press tapi sebentar ini biar nggak kocar kacir kita kasih penghalang dulunya geja eh mana penghalang nah ini stone 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 soalnya ini kocar kacir gitu loh boy kalau nggak kita kasih ngalang itu bisa wah tumpe tumpe ya geja nah kayak gini nih kalian bisa niru layout kayak gini aja biar nggak tumpe-tumpe woh bahaya kalau tumpe-tumpe cocoy bisa rugi nanti rugi apa ya rugi material di waktu gitu ya geja berarti kita perlu ngasih ini lagi boy apa namanya nah ngasih ini coy tur nah mantap habis itu seperti biasa kalian kasih itu ya geja alat yang namanya eh mana tadi still press coy namanya itu still press aku lupa yang mana yang ini nih ini still press boy kalian kasih ternyata bisanya di sini ya guys ya Oh di sini bisa ternyata nah kayak gini nih Oke mantap-mantap sudah sentar-sentar memang sulit musuhnya boy seperti tadi ya guys ya yang namanya press itu butuh mold karena tadi eh yang dibutuhin itu adalah bolt eh apa steel bolt sama steel plate ya guys ya jadi yang satu ini kita kasih bolt kita kasih mold ya guys ya jadi setiap 10 anget steel inget yang masuk dia bakalan keluar menjadi satu steel bolt terus yang keduanya pastinya kita kasih ini boy faktor plate factory mold karena kita menghendaki keluarnya steel plate ya guys ya jadi nanti setiap 50 plate yang 50 steel inget yang masuk dia bakalan keluar jadi satu steel plate ya guys ya steel plate Oke tinggal kita kasih eh ini boy kita kasih nah kayak gini nih mantap udah jadi nih udah jadi boy nah caranya itu sungguh mudah ya bisa tinggal gini doang kalian itu butuh alat yang namanya ini ini doang boy nah kayak gini nih satu layout ini dan satu layout ini kalian udah bisa memproduksi yang namanya gearbox tadi ya guys ya yang intinya kali itu harus memproduksi eh copper apa nanti copper root steel plate sama steel bolt ya guys ya Oke ini apa namanya tadi copper root steel bolt dan steel plate oke karena ini ya karena ini kita udah bisa udah punya cara udah punya apa ya pabrik untuk membuat ketiga-tiga bahan ini jadi kita otomatis udah bisa memproduksi si gearbox ini habis itu gearbox ini yang pertama tadi bisa kalian jual di orang ya guys ya kalian jual di orang dengan harga yang fantastik tadi bisa bisa sampai 150.000 per pts-nya bisa bayangin kalau kalian punya 100 atau punya 1000 bisa ke kalian bayangin kalian bayangin sendiri kalian dapat uangnya dapat koknya itu berapa gitu ya tersebut yang kedua tadi jika kalian udah muter-muter tapi enggak ada yang mau beli aja kalian bisa ke NPC dan kalian jual dengan harga berapa tadi 30.000 koin per satu pts-nya ya karena disini aku masih belum punya material ya jadi aku belum bisa crafting tapi yang pasti cara craftingnya kayak gitu ya kalian butuh yang namanya steelbot steel plate yang udah kita praktekin tadi disini cara buatnya kayak gimana tuh ya guys ya Oke coy mungkin cara farming cara apa farming gearbox kali ini videonya sampai segini dulu coy kalian yang belum subscribe kalian subscribe dulu biar nggak ketinggalan kalau aku upload video yang menarik lainnya ya coy jangan lupa di like biar aku makin semangat bikin konten kayak gini boy Oke mungkin segini dulu dari saya see you the next video